Intro Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian yang dirahmati Allah bagaimana hukum menjawab orang yang bersin ketika dalam keadaan sholat dengan mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukumullah apakah itu dibenarkan di dalam sholat ataukah justru termasuk bagian dari perkara yang membatalkan sholat teman-teman sekalian di dalam kitab Al-Majmuk Syarul Muhadzab milik Imam An-Nawawi Rahimahullah dibahas tentang beberapa ucapan atau doa yang diucapkan di dalam sholat yang itu berpotensi membatalkan sholat kita doa-doa yang dimaksud itu adalah doa yang mengandung unsur kata ganti orang kedua dengan menyebut kata kamu atau kalian atau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan kata ka atau kum hal ini ternyata ada di dalam doa yang kita pakai untuk menjawab orang yang bersin kemudian mengucapkan kalimat Alhamdulillah kemudian kita jawab dengan kata yarhamukallah dan yarhamukumullah kalau kita terjemahkan secara harfiah maka kalimat yarhamukallah atau yarhamukumullah adalah semoga Allah merahmatimu atau semoga Allah merahmatikum kalian nah kalimat kum dan ka tadi itu seakan-akan kita sedang bicara kepada orang tersebut nah karena ini bagian dari bentuk bicara maka doa itu kalau kita ucapkan di dalam sholat dapat membatalkan sholat kita hal ini sama juga kejadiannya ketika kita menjawab orang yang salam kepada kita salamualaikum kita mendengar orang mengucapkan kalimat itu kemudian karena kita mendengar dalam sholat kita ucapkan atau kita jawab wa'alaikumussalam kalimat wa'alaikumussalam itu artinya semoga keselamatan atasmu atau atas kalian nah kalimat itu seakan-akan kita sedang berbicara kepada orang tersebut walaupun konteksnya adalah doa atau teksnya adalah teks doa tapi konteksnya kita sedang berbicara kepada orang tersebut maka doa-doa sekali lagi saya sampaikan doa-doa yang di dalamnya mengandung unsur kata ganti orang kedua kamu atau kalian maka dapat membatalkan sholat kita maka nanti seandainya nih ilustrasinya dalam sholat berjamaah tiba-tiba ada seorang jamaah yang bersin asing gitu ya kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika dia mengucapkan kalimat alhamdulillah sampai situ sholatnya tidak batal artinya tidak mempengaruhi keabsahan sholat dia lanjutkan saja namun ketika ada yang mendengar kalimat tahmid diucapkan dan dia menjawab kalimat yarhamu kallah atau yarhamu kumullah maka yang menjawab sholatnya batal nah ketika yang bersin ikut membalas kemudian dengan kalimat yahdikumullah atau yahdikullah maka dua-duanya batal semuanya tapi kalau hanya pada kalimat alhamdulillah saja maka sholatnya tidak batal tapi kalau sudah dijawab dengan kalimat yarhamu kallah yang menjawab batal kemudian yang bersin mengucapkan kalimat yahdikumullah maka yang bersin pun dianggap sebagai sholatnya batal jadi demikian ya teman-teman sekalian ini bisa teman-teman lihat di dalam kitab al-majmuk syarhul muhazab selamat menikmati terima kasih